Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman Nah untuk kali ini di depan saya ada bahan bonsai kelapa atau tanaman kelapa hias Ini usia sejak saya rawat usianya sudah 6 bulan Dalam usia 6 bulan kalau di alam liar saya sering lihat di kebun-kebun atau di pinggir jalan Kalau kelapa di hidup di alam liar maka daunnya akan sangat besar Dalam artian sangat besar itu daunnya atau pelepahnya bukan bonggolnya Nah sedangkan kalau di rawat seperti ini dijadikan kelapa hias Maka dengan perawatan si daun ini dengan perawatan rutin si daun ini tidak akan membesar Nah untuk mencapai tahapan seperti ini ada tahapan-tahapan pertama yang harus dilakukan Seperti tahapan yang sering disebut tahapan sayat mawar Jadi metode sayat mawar itu untuk mempercepat pertumbuhan daun Kenapa demikian? Jadi setelah dilakukan sayat mawar Maka yang akan terjadi adalah si daun ini akan cepat mekar Sehingga dengan cepatnya daun ini mekar maka daun berikutnya akan cepat tumbuh Nah setelah kelopak ini dibuang atau dipupas maka daunnya akan cepat mekar Sehingga dengan daun ini cepat mekar maka akan memicu pertumbuhan daun berikutnya atau daun baru Nah disitulah maka akan terjadi pengecilan daun Seiring waktu semakin banyak daun maka semakin sempit ruang gerak dalam pertumbuhan Otomatis daun akan mengecil dengan sendirinya Nah setelah seperti yang saya utarakan tadi setelah dilakukan sayat mawar Tetap yang harus dilakukan itu adalah perawatan-perawatan rutin Walaupun sudah dilakukan sayat mawar Si pohon ini tidak akan mengecil Tidak akan mengecil begitu saja karena Sayat mawar hanyalah cara awal saja Jadi tetap yang harus dilakukan adalah secara rutin membuang jaring-jaring atau tapis Karena semakin tinggi jaringnya atau tapisnya si daun ini sulit untuk mekar Maka daunnya akan panjang, tinggi dan lebar Itu terjadi untuk pohon-pohon yang seusia sekisaran 6 bulan atau dari usia 1 tahun ke bawah Kalau di atas 1 tahun itu lain lagi perawatannya Tetapi untuk usia-usia segini semakin banyak daun maka semakin banyak peluang untuk terjadi pengecilan daun Perawatan ini lakukan secara berkala Perawatannya yang saya lakukan saya melihat kondisi saja Kalau kondisi tapisnya sudah panjang maka saya akan membuangnya Jadi tidak ada istilah berapa hari sekali, berapa minggu sekali Jadi perawatan rutin ini patokannya ketika tapis ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai panjang Maka harus segera dilakukan perawatan rutin Ketika sudah mulai usia 6 bulan, barulah bonggonya akan terlihat Oke, hanya demikian saja Mohon maaf disini saya tidak ada maksud menggurui Saya disini hanya berbagi tentang apa yang saya ketahui dalam membuat tanaman kelapa hias atau bonsai kelapa Demikian saja Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton